selamat menikmati kembali kegiatan pembelajaran daring pada hari ini anak-anak ustazah sekalian semoga anak-anak ustazah dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala amin oke anak-anak ustazah kita akan lanjutkan kembali materi kita ya masih tentang teks eksposisi ya kalau minggu lalu kita sudah mempelajari memberikan ustazah sudah menjelaskan pengertian dari eksposisi lalu juga dari ciri teks eksposisi sudah belum ya ustazah pun lupa coba ustazah cari dulu jadi gak apa-apa kita ulang sedikit ya anak-anak ustazah jadi anak-anak ustazah masih ingat gak apa itu teks eksposisi ini sudah kita baca ya nasib hutan masih ingat apa itu teks eksposisi jadi teks eksposisi itu adalah suatu teks yang menjelaskan suatu peristiwa yang mana apa ya di suatu teks tersebut diungkapkanlah sebuah argumen untuk meyakini orang lain jadi sebenarnya teks eksposisi itu adalah paparan ya paparan yang berusaha memberi tahu atau menerangkan sesuatu dengan menggunakan argumen ataupun fakta-fakta nah minggu lalu seingat ustazah kita sudah belajar tentang fakta ya kan serta opini ini ya teks eksposisi dibentuk oleh dua unsur utama yakni gagasan dan fakta gagasan disebut juga pendapat gagasan adalah pendapat yang dikemuka dikemukakan lalu apa itu fakta fakta adalah keadaan ataupun peristiwa yang merupakan kenyataan atau sesuatu yang benar-benar ada atau terjadi ini juga sudah kita pelajari ya oke kita kembali ke buku teks kita sudah membaca tentang teks nasib hutan kita semakin suram lalu dari teks tersebut kita juga sudah menemukan fakta serta opini ya kan kita sudah membahas ini ya kan lalu kita sudah membahas tentang fakta oke oke sekarang pola-pola pengembangan teks eksposisi ini belum kayaknya ya coba kita baca dulu pola-pola pengembangan pengembangan teks eksposisi ya ada pola umum khusus ide pokok bagian teksnya ditempatkan pada awal paragraf yang kemudian diikuti oleh ide-ide penjelas oh jadi ini maksudnya kita ini gagasan pokok pernah dengar kita pernah mempelajari tentang gagasan pokok kan yang waktu di kelas 7 kan ada teks observasi kita bahas tentang gagasan pokok jadi kan kalau gagasan pokok itu ada yang di awal ada yang di akhir ya kan ada juga di awal dan di akhir atau campuran jadi maksudnya pola umum khusus ini adalah ide pokoknya terletak di awal paragraf ya lalu setelah itu diikutilah oleh ide-ide penjelas nah contohnya itu namanya adalah gagasan pokok yang jenisnya deduktif contohnya seperti ini pengelolaan kita cari yang gampang aja mana terletak di awal ini pengelolaan hutan tidak menunjukkan adanya tanda-tanda perbaikan dibandingkan tahun sebelumnya ini gagasan pokok yang letaknya di awal apa apa penjelasannya jadi dijelaskanlah berdasarkan gagasan pokok yang ada di di awal ini kan dia bilang bahwasannya pengelolaan hutan itu tidak menunjukkan ada tanda-tanda perbaikan mana buktinya yaitu ini nih sebaliknya kecenderungannya justru semakin memburuk kebakaran hutan masih oh enggak 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 termasuk itu ini yang gagasan pokoknya ini di akhir ternyata ya bukan di awal ini dia induktif dia nih keadaan tersebut jelas menambah suram nasib hutan jadi inilah gagasan pokoknya tentang keadaan suram nasib hutan dijelaskanlah ini penjelasnya jadi penjelasnya itu di atas nih apa saja yang suram itu mengapa dikatakan suram yaitu ini pengelolaan hutan tidak hutan tidak menunjukkan adanya tanda-tanda perbaikan lalu juga kecenderungannya justru semakin memburuk nah itulah yang kenapa dikatakan suram itu ya nak oke nah itu nanti kita bahas lain waktu aja ya kan kita udah sering membahas tentang gagasan pokok ya nah pola umum pola khusus umum adalah hal-hal yang bersifat khusus diikuti oleh urayan yang bersifat umum bagian terakhir adalah bagian teks ini berfungsi sebagai simpulan atau rangkuman dari pendapat-pendapat yang dikemukakan sebelumnya jadi pola umum khusus ini nah itu tadi yang tadi contohnya usaha apa namanya bacakan itu dia kan pola khusus dulu baru keumum jadi dia namanya itu jenisnya adalah induktif ini kan mana lah dia ya ini tadi ini dia yang umumnya itu terdapat disini umum kita kan ingin tahu bagaimana sih yang dikatakan suram itu hutan itu seperti apa mengapa hutan kita itu dikatakan menambah suram gitu kan ya inilah jawaban-jawabannya penjelasnya ini pola khususnya ini pola umumnya nah tadi pola umum kekhusus belum dapat kita ya bentar ya nah gini aja lah simpelnya biar anak-anak usaha paham contoh ya contoh pola umum kekhusus di Indonesia memiliki beraneka ragam bunga maupun tumbuh-tumbuhan nah salah satunya adalah bunga mawar bunga sepat lalu bunga apa namanya kamboja dan lain-lain nah tadi yang diatas itu pola umum yang kalimat pertama ustazah ungkapkan yang tadinya misalnya yang contohnya itu misalnya di Indonesia memiliki berbagai macam bunga itu kan kita harus tahu apa-apa saja bunga-bunganya itu ya kan maka dikembangkanlah di bagian penjelas itu dia maksudnya ya itu berarti polanya umum kekhusus lalu pola ilustrasi yaitu sebuah gagasan yang terlalu umum memerlukan ilustrasi-ilustrasi konkret ilustrasi-ilustrasi tersebut berfungsi untuk membuktikan suatu pendapat dalam hal ini pengalaman-pengalaman pribadi merupakan bahan ilustrasi yang paling efektif dalam meyakini kebenaran suatu gagasan ini kayaknya yang tadi itu pola ilustrasi yang hutan itu lalu ada pola perbandingan untuk meyakinkan suatu pendapat kamu dapat melakukan suatu perbandingan benda-benda keadaan atau yang lain ditentukan perbedaan ataupun kesamaannya berdasarkan aspek tertentu jadi ini apa ya maksudnya sebatas aja lah kita pelajari yang ini ya yang penting-penting aja kita cari selamat menikmati oke anak-anak ustazah coba kita sayangnya tidak banyak putra-putra prestasinya lebih banyak yang penting coba kalian amati dulu ini lebih banyak yang mementingkan diri sendiri nah ini kita lewatkan aja ya tentang gagasan umum soalnya nanti panjang kali dianya karena ustazah sudah pernah menjelaskan di kelas 7 ini contoh yang tadi umum khusus kondisi hutan di Indonesia benar-benar sudah memprihatinkan ini kan masih gagasan umum yang telah tadi awal kan kenapa hutan di Indonesia ini dikatakan sudah memprihatinkan maka itu dikembangkan di bagian penjelas ini dia yaitu dalam kurun waktu 50 tahun hutan Indonesia mengalami penurunan luas sebesar 64 juta hektare sudah dijelaskan di sini kan pembukaan hutan alam di dataran rendah di Sulawesi telah memusnahkan ini merupakan penjelasan dari gagasan pokok yang terletak di awal ini paham ya nanti ustazah bagian yang bercetak tebal merupakan gagasan umum paragraf tersebut sementara itu kalimat-kalimat lain berfungsi sebagai pendukung atau penjelas berdasarkan contoh tersebut ternyata ada hubungan antara gagasan umum dengan bagian penting suatu teks sesuatu yang dianggap penting biasanya merupakan gagasan umum ingat ya sesuatu yang dianggap penting yang merupakan inti itulah yang dianggap sebagai gagasan umum oke ini jadi anak ustazah disini kita akan menyimpulkan menyimpulkan isi teks eksposisi ya menentukan isi teks berarti mengambil garis besar atau inti sari teks tersebut langkah-langkah yang perlu dilakukan saat meringkas teks adalah pertama anda harus membaca teks tersebut dengan seksama lalu yang kedua anda harus menentukan gagasan pokok setiap paragraf benar ya yang ketiga rangkaian setiap gagasan pokok tersebut dengan rangkaikan setiap gagasan pokok tersebut dengan kalimat yang dibuat sendiri jadi anak-anak ustazah untuk meringkas suatu teks itu tidak asal-asalan loh kita harus bisa menemukan gagasan pokoknya tapi sebelum kita sebelum kita menemukan gagasan pokok dari setiap paragraf kita harus tahu dulu jenis-jenis paragraf itu jadi sekarang ini kita pelajari ya dua jenis-jenis paragraf berdasarkan letak gagasan umumnya dalam pelajaran terdahulu kamu sudah menemukan gagasan umum berdasarkan yang letaknya ada yang berada pada bagian awal bagian akhir dan di bagian-bagian lain keberadaan gagasan umum suatu paragraf itu bisa berbeda-beda letaknya berdasarkan letak gagasan umumnya paragraf terbagi ke dalam beberapa jenis ingat ini catat berdasarkan letak gagasan umumnya paragraf itu dibagi menjadi beberapa jenis pertama ada yang namanya paragraf deduktif ini dengarkan nanti tugas kita adalah meringkas dengan menggunakan paragraf dengan menggunakan jenis-jenis paragraf menemukan gagasan pokoknya maksud ustazah paragraf deduktif itu apa yaitu paragraf yang gagasan pokoknya itu terletak di awal paragraf maksudnya itu gagasan umum atau gagasan utamanya itu dinyatakan dalam kalimat pertama di awal sekali itu paragraf deduktif ingat paragraf deduktif adalah gagasan pokok atau gagasan umum yang terletaknya di awal paragraf kita baca contoh industrialisasi di negara kita mendorong didirikannya berbagai macam pabrik yang memproduksi beraneka ragam beraneka barang dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat ini digaris miringkan ini gagasan pokoknya tapi ingat kita untuk mencari gagasan pokok kita harus baca dulu sebenarnya paragrafnya semua jadi kita baca dulu bisa kita temukan mana dia gagasan yang terletak di awal atau di akhir bukan suka-suka kita saja ini anak paragraf ini misalnya anak mau yang gagasan pokoknya letaknya di awal saja tidak bisa gitu ada aturannya jadi kita harus baca dulu kita cari dulu yang umumnya itu yang mana yang intinya inti dari paragrafnya itu yang mana gitu ya ustazah ulangi industrialisasi di negara kita mendorong didirikannya berbagai macam pabrik yang memproduksi beranekar barang dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat pabrik-pabrik itu memberikan lapangan kerja kepada ribuan tenaga kerja baik yang berasal dari masyarakat di sekitar pabrik maupun di daerah lain dengan demikian adanya berbagai pabrik dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat di samping itu aneka barang yang diproduksi oleh pabrik-pabrik tersebut telah meningkatkan ekspor non-miga serta menghasilkan devisa bagi negara nah jelas ya ini merupakan ini kalimat ini merupakan penjelasan rangkaian penjelasan dari jagasan pokok yang tadi kita baca yang di garis miring ini karena kan dia bilang ini industrialisasi di negara kita itu kan mendorong didirikannya berbagai macam pabrik kan kita harus tahu apa-apa aja macam-macam pabrik tersebut inilah dia pabrik-pabrik itu memberikan lapangan kerja apa rupanya yang apa namanya apa ini yang memproduksi beranek lalu bagaimana rupanya aneka barang yang diproduksi tersebut kan dijelaskan ini ini memberikan lapangan kerja lalu juga apa namanya itu dengan demikian adanya berbagai pabrik dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat ini kan ini meningkatkan kesejahteraan masyarakat jadi ini ya maksudnya ya ini di samping itu aneka barang yang diproduksi oleh pabrik-pabrik tersebut telah meningkatkan ekspor non-miga ini intinya ini merupakan penjelasan dari yang ini tadi gagasan pokok ini dia ada kata-kata kuncinya dia kan tentang pabrik tentang barang nah inilah dia apa nam bagaimana rupanya dengan adanya pabrik itu bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat nah dijelaskan disini itu yang terletak di awal paragraf namanya adalah deduktif lalu yang kedua ada paragraf induktif apa itu paragraf induktif nah paragraf induktif ini adalah paragraf yang gagasan utamanya atau gagasan umumnya terletak di akhir paragraf atau pada kalimat penutup paragraf kita baca ya maka dari itu saya katakan dibaca dulu baru kita tahu letaknya di mana gerakan pencinta gerakan pencinta alam dengan dasar sadar lingkungan sehat telah mulai mengejala di kalangan remaja tidak sedikit perkumpulan pencinta lingkungan yang anggotanya terdiri atas pelajar baik itu pelajar SMP SMA maupun para remaja dari lingkungan pesantren keberanian untuk melakukan penelitian ilmiah semakin luas khususnya di tingkat SMA fenomena semacam itu merupakan bukti bahwa remaja pada tahun-tahun ini tidak selalu bernilai negatif ini yang digaris miringkan berarti inilah dia gagasan pokoknya gagasan utama kenapa karena memang ini nak gagasan apa namanya kalimat penjelasnya itu terletak di atas di awal ya kan kalimat penjelasnya terletak di atas gagasan umumnya terletak di bawah kalau yang tadi deduktif dia gagasan umumnya terletak di awal penjelasnya letaknya di akhir benar gak anak-anak ustazah bahwasannya inti dari penjelasan ini adalah merupakan fenomena yang merupakan bukti bahwa remaja pada tahun-tahun ini tidak selalu bernilai negatif iya kan iya gak ya karena apa memang benar penjelasan ini kan dia tentang bagaimana remaja itu bisa ya mengembangkan potensinya atau menikmati hidupnya ke apa namanya ya ke arah yang positif ini tadi tidak selalu bernilai negatif kan contohnya apa dengan ini tidak sedikit perkumpulan pecinta lingkungan yang anggotanya terdiri atas pelajar SMP SMA maupun para remaja dari lingkungan pesantren keberanian untuk melakukan penelitian ilmiah semakin luas karena apa mereka berani melakukan penelitian ilmiah seperti itu inilah fenomena yang memang apa membuktikan bahwasannya memang remaja pada tahun-tahun ini tidak selalu bernilai negatif ini adalah penjelasannya apa itu yang tidak bernilai negatif itu apa seperti apa inilah dia penjelasannya dari yang adanya gerakan pecinta alam dengan sadar lingkungan sehat lalu tidak sedikit pula perkumpulan pecinta lingkungan yang anggotanya terdiri atas pelajar ini kan sangat bagus ya kan nah ini ini adalah termasuk intinya paham ya anak-anak ustazah jadi ini adalah ini penjelasan dari ini paham ya lalu ada yang ketiga namanya paragraf campuran nah paragraf campuran ini adalah paragraf yang gagasan umumnya terletak di kalimat pertama dan kalimat terakhir paragraf campuran ini juga disebut juga paragraf deduktif induktif jadi nak dia ada dua gagasan pokoknya paham ya ada dua gagasan pokoknya oke coba kita baca saya berkeyakinan kalau Indonesia memfokuskan diri pada sektor agrobisnis tidak ada negara lain yang mampu menandingi kita ini lihat yang di garis miring ini Indonesia memfokuskan diri pada sektor agrobisnis tidak ada negara lain yang mampu menandingi kita nah maka ini kita dijelaskan dia di paragraf ini memang masalah himpitan ekonomi yang sedang berlangsung telah mengoreksi nilai tukar kita dalam hal ini pemerintah tidak perlu memaksa rupiah menguat akan tetapi biarkan mekanisme pasar menemukan keseimbangannya pemerintah harus menyesuaikan diri terhadap nilai tukar yang ada dengan mendorong industri-industri yang mampu bertahan pada nilai tukar yang ada yakni sektor agrobisnis bagi sektor agrobisnis semakin melemah rupiah asal stabil akan semakin baik nah oke jadi ini nak penjelasan dari yang ini tadi kan gagasan pokok yang ada di awal lalu biasanya kalau paragraf campuran anak-anak ustazah itu lebih ditekankan lagi di bawahnya di akhir paragraf dengan menggunakan kata kunci yang ada pada gagasan pokok yang di awal paham ya ini misalnya apabila sektor ini sudah berjalan dengan baik tidak mustahil negara kita akan menjadi salah satu negara yang ekonominya tertangguh di dunia ini adalah penekanan kalimat ini merupakan penekanan terhadap kalimat yang di atas tadi ini sama dia hampir sama ini penekanan untuk meyakini kita pembaca ya kan maka dikatakanlah ini paragraf campuran kenapa dikatakan deduktif induktif inilah dia karena yang satu ada gagasan pokoknya di awal deduktif ya kan yang kedua ada yang di ini induktif di akhir lalu gagasan penjelasnya terletak di kalimat penjelasannya terletak di tengah ada pertanyaan seperti ini ustazah bisa gak gagasan pokok letaknya di tengah jawabannya adalah tidak bisa gagasan pokok itu tidak bisa terletaknya di tengah kalau tidak di awal di akhir kalau gak ada di awal di akhir bisa juga dia campur campuran oke nah jadi ustazah mau anak-anak ustazah ustazah mau kalian meringkas ini manajemen pengelolaan sampah kalian kembangkan aja gagasan pokoknya misalnya kalian baca paragraf pertama ini gagasan pokoknya letak mana di mana letaknya apakah di awal apakah di akhir kalian lihatlah itu penjelasannya berkaitan gak dengan di awal atau berkaitan dengan yang kalimat di akhir gitu ya cari aja gagasan pokoknya jadi tugasnya adalah mencari gagasan pokok dari text manajemen pengelolaan sampah ustazah mau buat yang rapi kalau bisa buat gambar atau buat tabel juga boleh misalnya paragraf satu apa gagasan pokoknya paragraf dua apa gagasan pokoknya gitu ya ini ada berapa paragraf ini satu dua tiga empat cuma empat berarti empat poin yang harus kalian kerjakan kalian carilah gagasan pokoknya ya baca dulu baru bisa menemukan gagasan pokok ya nak oke kita lanjutkan tadi udah tau kita meringkas oke ya jadi untuk gagasan meningkas anak-anak saya insyaallah udah paham itu ya jadi itu cara meningkas itu bukan asal-asalan harus ditemukan dulu gagasan pokoknya bisa ya nak buat serapi mungkin tugasnya jangan sampai ada yang gak ngerjain nanti ya nah insyaallah minggu depan kita sudah masuk ke materi tentang struktur dibaca dulu dipahami dulu dengan baik-baik ya baca di rumah tentang menelaah struktur dan kaidah teks eksposisi insyaallah dimudahkan Allah itu ya nak oke jadi sampai disini dulu ya ustazah menjelaskan materi hari ini mudah-mudahan anak-anak ustazah dalam keadaan sehat dan mudah-mudahan dimudahkan Allah segala urusannya amin sekian dari ustazah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menjelaskan selamat menjelaskan selamat menjelaskan selamat menjelaskan selamat menjelaskan